Waton Minggu Kliwon Ramalan Watak Sifat Jodoh Rejeki dan Keistimewaannya Lakuning lintang atau berlaku seperti hintang Itulah gambaran watak orang yang lahir di Waton Minggu Kliwon berdasarkan Ramalan Primbon Waton Jawa Mereka adalah orang-orang yang suka menyendiri Suka dengan sepi, tapi banyak temannya karena dermawan dan selalu memberi Selain Ramalan tersebut Primbon juga menjelaskan beberapa hal lain tentang kepribadian dan sifat dari orang Waton Minggu Kliwon Berikut ini Waton Jawa Kom telah merangkum informasinya untuk Anda lengkap beserta Ramalan Jodoh dan Rejakinya Waton Minggu Kliwon Waton Minggu Kliwon berdasarkan hitungan atau pitung Jawa dianggap memiliki nilai Neptune 13 Nilai Neptune ini diperoleh dari penjumlah nilai hari Minggu 5. Dan nilai pasaran Kliwon 8 Dari nilai Neptune inilah Primbon meramalkan laku, watak, dan karakter mereka 1. Watak, sifat, dan karakter orang Waton Minggu Kliwon Watak, sifat, dan karakter orang Berweton Minggu Kliwon memang identik dengan laku Ninglintang Mereka adalah orang-orang yang tertutup, lebih banyak diam, tapi berhati bersih Karena sikapnya yang mengayomi dan tak mau usil, banyak orang yang senang berteman dengannya Selain itu, mereka juga termasuk orang yang sederhana, pemaaf, dan bertanggung jawab Terkadang, sifat mereka yang sedemikian oleh Primbon sering dikaitkan dengan sifat pendeta yang arif dan Bijaksana Kendati memiliki banyak sifat Watak dan karakter kepribadian yang baik Orang Berweton Minggu Kliwon bukan berarti tanpa celah Sebagai manusia, mereka juga akan diliputi oleh beberapa karakter buruk Seperti jorok, mudah percaya pada orang yang baru dikenalnya sehingga sering kena tipu Ambisius, tega bila tersakiti, boros karena terlalu dermawan, serta terkadang angkuh 2. Kecocokan pekerjaan Atas segala sifat, watak, dan karakter kepribadian yang dimilikinya Orang yang weton kelahirannya Minggu Kliwon disebut akan cocok pada banyak jenis pekerjaan saja Wataknya yang low profile bisa beradaptasi dengan beragam lingkungan kerja yang berbeda Tanggung jawab yang dimiliki dan kebijaksanaannya dalam berpikir membuat semua rekan kerja yang ada Akan senang terhadapnya Meski semua pekerjaan cocok dengan orang yang watak kelahirannya Minggu Kliwon Namun ada beberapa pekerjaan yang menurut primbon adalah yang menjadi paling tepat untuknya Pekerjaan tersebut antara lain pemimpin desa Pegawai negeri, polisi, tentara, dan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab tinggi lainnya 3. Ramalan rejeki Untuk urusan rejeki, primbon hitungan Jawa meramalkan bahwa jika ada seorang anak yang lahir di waton ini Maka anak tersebut akan membawa kebaikan rejeki bagi keluarganya Karena Neptune yang dimilikinya adalah Neptune yang terbilang besar Kendati begitu, hitungan Jawa ini tidak berlaku pada beberapa kondisi Simak selengkapnya mengenai ramalan rejeki orang yang waton kelahirannya Minggu Kliwon di sini 4. Ramalan jodoh dan kecocokannya Neptune 13 yang dimiliki waton kelahiran Minggu Kliwon akan cocok bila disandingkan dengan jodoh yang Neptune watonnya 11 atau 16 Neptune-Neptu tersebut bisa diperoleh pada orang yang lahir di waton Rabu Pahing Kamis Kliwon, Saptu Pon, Selasa Kliwon, Senin Pon, Jumat Legi, dan Rabu Wage Selengkapnya mengenai jodoh menurut waton Nah Demikianlah rangkuman menengai ramalan waton kelahiran terhadap sifat Watak, karakter, dan jodoh khususnya pada waton Minggu Kliwon Apakah Anda termasuk orang yang lahir di waton ini? Inilah waton Minggu Kliwon Ramalan watak sifat jodoh rejeki dan keistimewaannya Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh Terima kasih Terima kasih.